Assalamualaikum Wr Wb Masih bersama saya, Timi Handayani di channel MATLAB Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini Perlu diketahui channel ini membahas segala hal yang berkaitan dengan matematika Seperti penjelasan materi sekolah Berbagi tips dan trik seputar matematika Pembahasan materi persiapan seleksi masuk perguruan tinggi Persiapan olimpiade dan berbagai info pendidikan lainnya Jika konten di channel ini cocok buat kalian Langsung aja tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Ini adalah video pembahasan materi polinomial bagian ke 6 Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian 1 sampai 5 Silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini Pada video bagian ke 6 ini Saya akan membahas bagaimana cara menentukan hasil jumlah Dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial Dengan menggunakan teorema fieta Oke, sekarang langsung aja kita bahas materinya Oke, sekarang kita bahas materi polinomial bagian ke 6 Yaitu menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial Di sini kita akan menggunakan teorema fieta Namun saya gak akan memberikan rumus umum teorema fieta Takutnya malah nanti teman-teman susah untuk mencernanya Jadi di sini teorema fietanya kita bagi aja ke dalam 3 persamaan ya Yang pertama untuk persamaan kuadrat Misalnya diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat A x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 Maka berlaku x1 tambah x2 Atau jumlah akarnya Ini sama dengan negatif b per a Dimana b ini adalah koefisien x Dan a nya adalah koefisien dari x kuadrat Kemudian hasil kali akarnya X1 kali x2 itu sama dengan c per a Ini untuk persamaan kuadrat Kemudian berikutnya teorema fieta untuk persamaan kubik Misalnya x1, x2, x3 adalah akar-akar persamaan kubik Ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0 Persamaan kubik itu adalah persamaan dengan derajat 3 ya Jadi pangkat tertingginya adalah 3 Nah untuk jumlah akar-akarnya X1 tambah x2 tambah x3 Ini sama dengan negatif b per a Nah disini b ini adalah koefisien dari x kuadrat Dan a nya adalah koefisien dari x pangkat 3 Kemudian x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 Ditambah x2 kali x3 Ini sama dengan c per a Dan x1 kali x2 kali x3 Sama dengan negatif d per a Ini teorema fieta untuk persamaan kubik Dan yang terakhir Teorema fieta untuk persamaan kuartik Kalau persamaan kuartik ini persamaan dengan derajat 4 Atau pangkat tertingginya 4 Misalnya x1, x2, x3, dan x4 adalah akar-akar persamaan kuartik A x pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 Ditambah cx kuadrat ditambah dx tambah e sama dengan 0 Maka berlaku seperti ini Jumlah semua akarnya x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 Ini sama dengan negatif b per a Kemudian hasil penjumlahan setiap 2 elemen Setiap 2 akar x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 Ditambah x1 kali x4 ditambah x2 kali x3 Kemudian ditambah lagi x2 kali x4 Kemudian ditambah lagi x3 kali x4 Ini dan seterusnya ya Nilainya ini sama dengan c per a Kemudian hasil penjumlahan perkalian 3 elemen 3 akar seperti ini Ini nilainya sama dengan negatif d per a Dan perkalian 4 elemen atau 4 akarnya Ini sama dengan e per a Nah untuk persamaan polinomial di SMA Kita cukup sampai sini aja Bahkan soal yang sering keluar ini Yang ini teman-teman Kubik sama kuartik Untuk persamaan kuadrat Ini biasanya muncul di materi persamaan kuadrat khusus Nah sekarang saya coba bahas beberapa contoh soal Menggunakan teorema Vieta ini Contoh yang pertama Jika x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 4 Adalah akar-akar persamaan x pangkat 3 ditambah px ditambah g sama dengan 0 Maka akar ketiga adalah Nah misalnya ini x1 x1 sama dengan 2 dan x2 nya sama dengan negatif 4 Kita akan mencari x3 nya x3 nya berapa? Oke kita jawab Teman-teman tau ya bentuk umum dari persamaan kubik Ini kan persamaan kubik Pangkat tertingginya kan 3 Bentuk umumnya adalah Ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat Ditambah cx Tambah d sama dengan 0 Jadi untuk soal ini A ini adalah koefisien dari x pangkat 3 Disini koefisiennya berapa? Ini kan 1 Jadi nilai A nya adalah 1 B ini adalah koefisien dari x kuadrat Pada soal ini x kuadrat nya kan gak ada Maka koefisiennya atau b nya sama dengan 0 Kemudian c ini adalah koefisien dari x Jadi ini nilai c nya C sama dengan p Dan d ini adalah konstanta Maka d sama dengan q Nah sekarang kita gunakan penjumlahan ketiga akarnya x1 tambah x2 tambah x3 Itu sama dengan negatif b per a Dimana x1 nya nilainya kan 2 Kemudian x2 nya nilainya negatif 4 Ini kita ganti aja Jadi 2 ditambah negatif 4 Ditambah x3 Sama dengan negatif b per a Disini b nya itu 0 dan a nya 1 Jadi negatif 0 dibagi 1 0 dibagi 1 kan 0 0 kali negatif ini tetap 0 Kemudian 2 ditambah negatif 4 Ini kan negatif 2 Jadi negatif 2 tambah x3 sama dengan 0 Jadi dari sini kita peroleh x3 sama dengan 0 tambah 2 Atau kita peroleh 2 Ini adalah nilai x3 nya Jadi akar ketiga dari persamaan kubik di atas adalah x sama dengan 2 Gampang kan? Kita coba contoh kedua Contoh kedua Jika akar-akar persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat Dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0 Adalah x1, x2, dan x3 Maka nilai dari 3 kali x1 tambah 3 kali x2 ditambah 3 kali x3 sama dengan Disini kita gunakan penjumlahan akar lagi ya x1 tambah x2 tambah x3 itu sama dengan negatif b per a Nah pada soal ini nilai a nya mana? A nya itu ini A sama dengan 1 B nya disini negatif 2 Kemudian c nya negatif 5 Dan d nya sama dengan 6 Jadi kita peroleh x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan negatif b per a Jadi b nya kita ganti dengan negatif 2 Dan a nya kita ganti dengan 1 Negatif kali negatif kan ini positif kan? Kemudian 2 dibagi 1 itu nilainya adalah 2 Jadi kita peroleh x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 2 Sekarang kita cari ini 3 kali x1 ditambah 3 kali x2 tambah 3 kali x3 Ini kita keluarkan aja 3 nya Jadi ini sama aja dengan 3 kali x1 tambah x2 tambah x3 Kemudian bagian sini x1 tambah x2 tambah x3 Ini kan nilainya 2 kan? Jadi ini kita ganti aja dengan 2 Jadi kita peroleh 3 kali 2 Hasilnya berapa? Jawabannya adalah 6 Oke kita lanjut contoh ketiga Jika akar-akar persamaan 2x pangkat 4 ditambah tx pangkat 3 Dikurangi 9x kuadrat Ditambah nx ditambah 6 sama dengan 0 Adalah negatif 2, 1, alfa, dan beta Maka nilai dari 2, alfa, ditambah 2, beta Sama dengan Nah pada soal ini Ini adalah persamaan kuartik Ini nilai A nya Jadi A nya sama dengan 2 Kemudian ini B nya B nya sama dengan T Ini C nya C itu negatif 9 Ini D D sama dengan N Dan ini E nya E sama dengan 6 Kemudian bagian sini Ini adalah akar-akarnya Jadi ini nilai x1 nya X1 sama dengan negatif 2 Ini x2 nya X2 sama dengan 1 X3 sama dengan alfa Dan x4 sama dengan beta Nah yang pertama kita gunakan perkalian akar-akarnya X1 kali x2 kali x3 kali x4 Itu kan sama dengan E per A Sekarang kita ganti Nilai akarnya kan udah ada ya X1 kita ganti dengan negatif 2 X2 nya kita ganti dengan 1 Kemudian x3 nya alfa Dan x4 nya beta Kemudian E per A E nya itu disini 6 Dan A nya 2 Jadi 6 per 2 Negatif 2 kali 1 kan negatif 2 Kali alfa kali beta Kemudian 6 dibagi 2 itu 3 Jadi kita peroleh Alfa kali beta sama dengan 3 dibagi negatif 2 Atau negatif 3 per 2 Nah sekarang kita gunakan Penjumlahan dari perkalian 2 elemen Atau seperti ini X1 kali x2 Ditambah x1 kali x3 Ditambah x1 kali x4 Ditambah x2 kali x3 Ditambah x2 kali x4 Dan ditambah x3 kali x4 Ini sama dengan c per A Kemudian semua nilai akarnya ini kita ganti Karena udah diketahui Kita ganti dengan ini Termasuk c per A nya juga kita ganti Oke X1 kali x2 X1 nya kan negatif 2 X2 nya itu 1 Kemudian x1 kali x3 Negatif 2 kali alfa X1 kali x4 Negatif 2 kali beta X2 kali x3 Itu 1 kali alfa X2 kali x4 Itu 1 kali beta Dan x3 kali x4 Itu alfa kali beta Kemudian c per A C nya itu kan negatif 9 A nya 2 Jadi negatif 9 per 2 Negatif 2 kali 1 itu negatif 2 Ditambah Negatif 2 kali alfa Negatif 2 alfa Ditambah Negatif 2 kali beta Negatif 2 beta Kemudian ditambah 1 kali alfa Itu alfa Ditambah 1 kali beta Itu beta Kemudian ditambah Alpha kali beta Ini kan udah ada nilainya Alpha kali beta itu negatif 3 per 2 Ditambah negatif 3 per 2 Sama dengan negatif 9 per 2 Jadi kita peroleh Negatif 2 Nah ini min 2 alfa Ditambah min 2 beta Kita keluarkan aja Negatif 2 nya ya Negatif 2 kali Dalam kurung alfa Tambah beta Kemudian ditambah Alfa tambah beta Dari sini Kemudian negatif 3 per 2 nya Ke kanan aja Min 9 per 2 Ditambah 3 per 2 Bagian sini Seandainya alfa Dan beta nya Ini kita anggap Sebagai kotak Berarti kan Negatif 2 kotak Ditambah 1 kotak Ya enggak? Ditambah 1 kotak Itu berapa? Berarti kan negatif kotakan Jadi min 2 Dikurangi Alfa tambah beta Sama dengan Min 9 per 2 Ditambah 3 per 2 Ini kan min 6 per 2 Ya Min 6 per 2 Itu sama aja Dengan negatif 3 Jadi negatif alfa Tambah beta Sama dengan Negatif 3 Ditambah 2 Negatif 1 Jadi alfa Tambah betanya Nilainya adalah 1 Nah sekarang Kita akan mencari ini 2 kali alfa Tambah beta 2 kali alfa Tambah beta Kita keluarkan 2 nya Jadi sama aja dengan 2 kali alfa Tambah beta Alfa tambah beta Ini nilainya adalah 1 2 kali 1 Maka hasilnya adalah 2 Diketahui X1 X2 Dan X3 Adalah akar-akar Persamaan polinomial X pangkat 3 Dikurangi 2 X kuadrat Dikurangi 5 X Tambah K Sama dengan 0 Jika X3 Tambah X1 Sama dengan X2 Maka nilai K Sama dengan Yang pertama Kita gunakan Penjumlahan akar X1 Tambah X2 Tambah X3 Itu sama dengan Negatif B per A Nah disini A nya Itu kan 1 Kemudian B nya Negatif 2 C nya negatif 5 Dan D nya Sama dengan K Jadi kita peroleh X1 Tambah X2 Tambah X3 Sama dengan Negatif B per A Negatif B nya kan negatif 2 Negatif 2 per A nya 1 Ini sama aja dengan Positif 2 Kemudian disini kita punya X3 tambah X1 Nilainya sama dengan X2 Ini posisinya kita Tukar aja ya Untuk penjumlahan kan Gak masalah Jadi ini bisa aja kita tukar X2 dan X3 nya Jadi kita peroleh X1 Tambah X3 Tambah X2 Nilainya sama dengan 2 Nah X3 Tambah X1 Itu kan sama aja dengan X1 tambah X3 Ini berarti nilainya adalah X2 Maka kita peroleh X2 tambah X2 Sama dengan 2 X2 tambah X2 Ini sama dengan 2 X2 Nilainya adalah 2 Jadi X2 nya 2 dibagi 2 Hasilnya adalah 1 Nah sekarang kita gunakan Penjumlahan Hasil perkalian 2 elemen Seperti ini X1 kali X2 Ditambah X1 kali X3 Ditambah X2 kali X3 Sama dengan C per A Nah setiap X2 Ini kita ganti dengan 1 Ini kita ganti dengan 1 Ini juga kita ganti dengan 1 Kemudian C per A C nya kita ganti dengan Negatif 5 Dan A nya kita ganti dengan 1 Jadi kita peroleh 1 kali X1 Itu X1 X1 kali X3 Tetap Ini 1 kali X3 Itu X3 Kemudian negatif 5 Dibagi 1 Itu negatif 5 Kemudian X1 dan X3 nya Ini posisinya kita ubah ya Kita jadikan X1 tambah X3 Kemudian baru Ditambah X1 kali X3 X1 tambah X3 Nilainya kan sama dengan X2 Ini kita ganti dengan X2 X2 ditambah X1 kali X3 Sama dengan negatif 5 Kemudian X2 nya Kita ganti dengan 1 Jadi 1 ditambah X1 kali X3 Sama dengan negatif 5 Maka kita peroleh X1 kali X3 Itu negatif 5 Dikurangi 1 Negatif 6 Nah terakhir Kita gunakan perkalian 3 akar X1 kali X2 kali X3 Sama dengan negatif D per A X2 nya ini kita ganti dengan 1 Kemudian Negatif D nya Berapa? D nya itu K Dibagi A A nya itu 1 Maka kita peroleh X1 kali 1 Kali X3 Sama dengan Negatif K Dibagi 1 Itu negatif K X1 kali 1 Kali X3 Itu kan X1 kali X3 Sama dengan negatif K Sementara X1 kali X3 Itu nilainya adalah Negatif 6 Jadi kita peroleh Negatif 6 Sama dengan negatif K Maka K nya adalah Positif 6 Oke sampai sini dulu video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.